Saudara tim SAR Banda Aceh melakukan evakuasi terhadap satu orang warga negara Filipina, anak buah kapal asing berbandera Liberia karena sakit. Evakuasi dilakukan dengan menggunakan kapal SAR KN Kresna 323 di perairan Laut Aceh, Selat Banggala, Jumat Petang. Meski harus menantang angin dan gelombang tinggi, tim SAR Banda Aceh tetap melakukan evakuasi terhadap satu warga negara Filipina. Anak buah kapal MV Kapten Tesos D berbandera Liberia di Selat Banggala, perairan Laut Aceh. Evakuasi terhadap rubar Araya Rubio, warga Filipina, ABK kapal asing berbandera Liberia itu dilakukan lantaran korban tiba-tiba mengalami sakit sesak nafas dan tekanan darah tinggi saat sedang menempuh perjalanan dari Brazil menuju Singapura. Medikal evakuasi dilakukan terhadap warga negara Filipina dari kapal MV Kapten Tesos D ke kapal KN Kresna milik SAR Aceh. Dilakukan setelah tim karantina pelabuhan memeriksa kondisi kesehatan korban tidak membawa penyakit virus yang berbahaya. Setelah sampai di pelabuhan Ulelu, Banda Aceh, rubar Araya Rubio, warga Filipina, ABK kapal asing tersebut, kemudian langsung dilarikan ke rumah sakit harapan Bunda Banda Aceh dengan menggunakan ambulans untuk mendapatkan perawatan. ABK yang dievakuasi saat ini namanya adalah Rubio, warga negara dari Filipina, dia berumur 40 tahun. Penyakit yang diderita akan dilaksanakan untuk tes lebih lanjut, akan tetapi yang dirasa saat ini adalah dia mengalami nyeri ketika bernapas. Tim evakuasi dari SAR, karantina kesehatan pelabuhan, lanang Sabang, imigrasi Banda Aceh, KSOP, dan Pelni yang menggunakan kapal KN Kresna dari pelabuhan Ulelu, Banda Aceh sempat terkendala karena cuaca angin kencang dan gelombang tinggi.